Intro Menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah, tim gabungan Pemkot Tangerang terus menggelar sidak pengawasan pangan terpadu di pasar-pasar di kota Tangerang. Sidak pengawasan pangan terpadu tersebut menguji ratusan sampel produk pangan mulai dari peternakan, perikanan, pertanian, dan pangan olahan untuk memberikan jaminan keamanan dan kualitas pangan di kota Tangerang. Dinas Ketahan Pangan Kota Tangerang mempunyai program pengawasan kean pangan terpadu menjelang hari raya Idul Fitri. Kita ada tiga lokasi, yang pertama lokasinya itu di Porisindah ya, pasar Porisindah, Cipondo, yang kedua pasar Lembang, Cilduk, terus yang ketiga pasar Grenzi. Berdasarkan hasil pengujian selama sidak pengawasan pangan terpadu berlangsung, sebagian besar produk pangan di kota Tangerang dalam kualitas aman. Bahkan, sementara ini sekitar 94,12 persen produk pangan di kota Tangerang tidak mengandung zat kimia berbahaya. Dari hasil uji kemarin di pasar Porisindah, produk pangan perikanan itu semuanya negatif, negatif formalin, peternakan juga negatif formalin, pangan jaga setumban juga negatif formalin. Selain itu, tim gabungan Pemkot Tangerang akan terus meningkatkan pengawasan pangan dengan menggelar sidak terpadu secara berkala selama 3 sampai 5 Maret 2024. Para pedagang saya yakin dengan kita melakukan sidak terus begini ya, pengawasan pangan terpadu, dan juga rutin bulanan itu semakin jelas mereka itu udah ada kesadaran ya. Dan konsumen pun juga, katakanlah juga harus jeli juga ya, tapi saya yakin dengan gini juga peran pemerintah itu dampaknya kan konsumen aman untuk konsumsi pangannya gitu. Muhammad Tugusaputro, Ferianur Selohar di Tangerang TV Terima kasih. Terima kasih.